Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 13 November 2023 dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia oke, kita mulai aja ya pembacaan ini bisa terbalak-balik ya jadi kalian situasikan aja dengan situasi kalian dan disini aku lihat dia ini sangat kecanduan terhadap kamu bahkan rasa obsesinya ingin memiliki kamu ya namun saat ini aku lihat memang dia sedang mencoba untuk mengendalikan diri agar tidak terlihat bahwa dia itu bucin bahwa terlihat dia itu obsesi atau possessive agresif terhadap kamu jadi disini aku lihat sebenarnya juga kamu pun bergantung pada dia ya kamu ingin sekali mengekang dia ya memiliki dia gitu ya jadi sebenarnya kalian itu sama-sama ingin sama-sama memiliki cuman mungkin saat ini pada saling menghindari ya mencoba untuk menghindari terlihat bahwa kalian bucin kalian ingin memiliki satu sama lain seperti itu jadi masih ada penutupan perasaan ya ada yang sedang menutupi perasaan baik ini kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua dan aku lihat juga disini akan ada fase baru yang kalian mulai ya untuk kalian hidupkan kembali karena aku lihat disini nampaknya si dia ini sedang memperbaharui diri bertransformasi dia ingin tumbuh di dalam kehidupan dia ya dan dia saat ini tuh sedang mencoba untuk mengubah pikiran dia jadi mungkin apa nih salah satu dari hidup dia yang tidak berkembang selama ini dan dia pengen mengembangkan itu pengen menghidupkan itu pengen menumbuhkan ya apa yang selama ini stuck di dalam hidup dia atau tidak adanya pertumbuhan atau perkembangan atau perubahan di dalam hidup dia dia ingin bertumbuh ya dia ingin berubah gitu misal gini misal secara keuangan secara keuangan dia itu benar-benar kesulitan banget ya mungkin dia dulu menginginkan pasangan yang bisa mensupply dia secara keuangan gitu ya nah sekarang dia itu tidak mau lagi untuk bergantung pada pasangan untuk mensupply keuangan dia jadi dia akan berusaha gimana caranya untuk memperbaiki keuangan dia nah misalnya seperti itu ya tapi apapun yang masalah di dalam hidup dia yang benar-benar stuck kayaknya gak ada kemajuan nah itu pengen dia berubah untuk adanya pertumbuhan begitu pun dengan perasaan atau cinta atau hubungan kalian kalau misalkan ini stuck dia akan mencoba mencari cara gimana caranya agar hubungan ini bertumbuh seperti itu dan kemudian disini aku lihat juga ada gairah ya ada perasaan tertarik sayang cinta gitu ya sama kamu bahkan disini aku lihat dia itu sampai aduh bucin banget sebenarnya tergila-gila ya sama kamu sangat-sangat menyukai bahkan aku lihat pun kamu pun sama dengan dia kamu pun masih menyayangi dia masih sayang sama dia ya bahkan gini kalau misalkan kalian itu terkoneksi atau terhubung ya terhubung atau bahkan berdekatan atau ya apa ya kalian masih terkoneksi masih terhubung seperti itu aku lihat sebenarnya kalian sama-sama saling bahagia gitu ya aku lihat disini kalian sebenarnya bahagia satu sama lain ketika kalian merasa memiliki seperti itu cuman saat ini aku lihat memang kalian ini sedang berpisah ya berpisah dan aku lihat disini sebenarnya dia sangat sedih ya dengan situasi sekarang dia sangat merindukan kamu dia selalu memikirkan kamu ya bahkan kehidupannya itu kayak limbung gitu ya saking dia rindunya dengan kamu ya apa namanya bahkan dia itu selalu kepikiran akan masa depan kalian apakah bisa kembali lagi bersama apakah bisa situasinya akan berubah akankah kalian bisa dipersatukan kembali seperti itu ya dia terkadang sering membayangkan bagaimana masa depan kalian berdua apakah kalian akan bisa bersama lagi atau justru malah tidak bisa nah itu ketakutan dia kesedihan dia ya saat ini bahkan disini aku lihat kalian ada gerakan diam gerakan diam satu sama lain kayak gak mau ada yang apa ya memulai ulang gitu ya tapi sebenarnya tidak kalian masih sama-sama saling merindukan saling sama-sama membutuhkannya situasi kalian sekarang ini memang sudah putus atau mungkin break intinya kalian disini sudah berpisah bagaimana prosesnya kalian berpisah hanya kalian yang tahu tapi intinya disini aku lihat memang sudah ada perilaku silent treatment atau perilaku saling diam gitu ya saling mengabaikan dan kalian sudah berpisah saat ini sudah putus dan aku lihat disini juga kalian sedang mencoba untuk menghentikan pola toxic di dalam hidup kalian di dalam hubungan kalian lebih tepatnya di dalam hubungan kalian jadi pengen memutus memutus rantai memutus rantai apa ya hubungan kalian yang toxic seperti itu jadi misal ada perilaku yang toxic ingin kalian putus disitu dan makanya disini ada situasi yang canggung ada situasi yang merenggang karena nampaknya memang ini harus menjadi suatu keputusan yang akhirnya sebab akibatnya ya begini kalian akhirnya saling diam saling mengabaikan akhirnya putus berpisah seperti itu dan bahkan saling mengabaikan selamat dikatakan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan itu menjadi kenyataan seperti memiliki kamu itu menjadi suatu keinginan dia salah satunya mungkin dia punya kriteria yang kriterianya sama dengan kamu atau mungkin bahkan lebih dia punya kriteria tapi ternyata diberikan takdir ternyata kriterianya lebih adanya di kamu jadi maksud gak sih dia punya kriteria Pengen punya pasangan itu yang misalnya cantik Atau ganteng, terus itu cerdas Terus itu Apa ya, orangnya Pengertian, penuh dengan kasih sayang Nah, ternyata Kamu itu melampaui dari ekspektasi Dia, ya ternyata kamu Lebih dari apa yang dia ekspektasikan Nah, dia bersyukur banget Telah ditakdirkan Pernah memiliki Kamu, atau pernah Menjalin hubungan dengan kamu Pernah dia miliki, seperti itu Dan dia, aku lihat Sangat-sangat bersyukur Dan disini, aku lihat Dia ini Ternyata Ketika Pernah Mendapatkan kamu, pernah Dekat dengan kamu, pernah mendapatkan Perhatian kamu, tapi justru Malah disini dia tidak melakukan upaya Secara sadar untuk Mempertahankan hubungan kalian Ini juga mungkin karena Adanya penundaan Atau kurangnya pengabdian Untuk membuat hubungan ini berhasil Ya, dan Itu juga bisa berarti Membiarkan hubungan kamu Dengan dia Menderita Akibat dia yang terlalu Cenderung gila kerja Kayak gitu ya Dan aku lihat juga Disini Karena dia terlalu Gila kerja Sampai-sampai dia itu Terlalu Keletihan ya Dalam Bekerja Kemudian akhirnya Sikap dia apatis Ya Dan Aku lihat juga Sampai sekarang Dia ini masih Gila kerja Sampai-sampai dia ini selalu Kehabisan tenaga Dengan Sibuk kerja Kemudian sifatnya apatis Apalagi Kalau dulu enak Masih sering kamu Perhatikan ya Masih sering kamu tanya Bagaimana kabar dia Tapi sekarang Ketika dia Tidak bersama kamu Apa ya Dia kayak Sikap apatisnya itu Benar-benar Kerasa banget Ya Kerasa banget Dan Aku lihat disini Dia ingin ya Dia ingin untuk Mengatasi masalah yang Dia alami Ya Di dalam hubungan ini Dan melakukan upaya Yang diperlukan Untuk membuat Kalian bisa Merasa dihargai kembali Jadi Dia pengen Kayaknya pengen Memperbaiki hubungan lagi Dengan kamu Pengen memperbaiki Sikap dia Terhadap kamu Dan dia pengen Memperjuangkan kamu Memberikan usaha Untuk hubungan ini Jadi Aku lihat juga Disini ya Dia ini juga Pesimis ya Pesimis Tentang Tentang dirinya Ya Karena Kalau Age of Pentacles Reverse ini Menunjukkan Kurang kepercayaan Kurang adanya Kepercayaan diri Pada dia Tentang kemampuan Dia untuk Bertemu orang baru Bahkan Bahkan Kalaupun Misalkan dia bisa Bertemu dengan orang baru Dia pesimis Pesimis Untuk bisa Bertemu Sosok Yang sama Seperti kamu Paling tidak Sama Dengan kamu Dia pesimis Karena Mungkin Selama ini Sudah pernah Dia coba Mencari Sosok Yang Paling tidak Sama Dengan kamu Karena Aku bilang Tadi Kamu itu Ternyata Melampaui Melampaui Dari Ekspektasi Dia Dari Kriteria-kriteria Yang Dia ekspektasikan Jadi Dia pengen Pernah Mencoba Mencari Orang lain Selain kamu Tapi ternyata Yang tidak ada Paling tidak Sesuai dengan Kriteria dia Tapi yang Kok tidak ada Kayak gitu Dan Disini juga Ada kemungkinan Nanti kalian Akan bertemu Di saat Mungkin Dia dinas luar Atau Dia Akan bertemu Saat Dia Bekerja Tapi Misalkan Dia Lagi keluar Kota Dan mungkin Akan bertemu Dengan kamu Atau mungkin Bisa jadi Dia ini adalah Teman Satu kantormu Atau mungkin Kalian Satu bisnis Gitu ya Atau Mungkin kalian itu Awalnya adalah Klien Atau apa Yang berhubungan Dengan bisnis Yang sama Gitu ya Bisnis yang sama Bisa jadi Atau mungkin Kalian ini Punya profesi Yang sama Seperti itu Atau mungkin Kalian bekerja Di kantor Yang sama Atau Di ranah Yang sama Seperti itu Aku lihat Disini Dan disini Aku lihat Juga Orang ini Itu Ingin Mengambil Kesempatan Untuk Mengeksplorasi Kembali Perasaan Dia terhadap Kamu Dan ingin Apa ya Dia ini Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan kamu Ingin memberikan Kestabilan Dalam hubungan Ingin memberikan Keamanan Dan perasaan Memahami Mereka Terhadap Hubungan ini Terhadap Perasaanmu Terhadap Keinginan Kamu Dan aku Lihat disini Juga Dia Apa ya Dia ingin Memberikan Kamu Rasa Kemandirian Karena disini Pun dia Ingin Dia pun Begitu Kamu pun Dia pengen Kamu pun Memberikan Dia rasa Kemandirian Dalam Memiliki Kontribusi Dalam hubungan Kalian Secara Keseluruhan Jadi Maksudnya Gini Kan dia ini Pengen Memperbaiki Hubungan Cuman dia ini Tidak mau Mengekang Kamu Jadi makanya Disini Dipersilahkan Kalau misalkan Kamu Memang Sekarang Butuh Waktu Untuk Menyendiri Dan butuh Untuk Fokus pada Karirmu Dia akan Mempersilahkan Karena dia pun Butuh Seperti itu Karena Ace of Pentacles Disini Berarti Aku lihat Kalian ini Sedang Mendapatkan Peluang Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Seperti itu Rezeki Yang Banyak Yang Berlimpah Aku lihat Disini Makanya Kayaknya Lagi Fokus Fokusnya Untuk Kerja Mencari Uang Mengumpulkan Finansial Seperti itu Karena Ace of Pentacles Ini Itu kan Gambarnya Tangan Yang Menadah Koin Besar Jadi Aku lihat Disini Memang Kalian Sedang Mencari Peruntungan Ini Dan Aku lihat Ini Akan Segera Datang Akan Kalian Dapatkan Dan The Hangman Disini Aku lihat Juga Dari Dari Ini Dia Akan Segera Melakukan Suatu Tindakan Yang Mungkin Selama Ini Dia Tahan Tahan Untuk Tidak Dia Lakukan Dan Aku Lihat Disini Dia Akan Segera Melakukannya Berkorban Demi Cinta Jadi Misalkan Gini Kalau Misalkan Ternyata Menjalani Hubungan Sama Kamu Itu Banyak Sekali Konflik Mungkin Dari Kamunya Entah Kamu Dengan Dia Berbeda Akhirnya Dia Menganggap Bahwa Jika Memang Ini Menyakitkan Hubungannya Maka Aku Akan Mundur Jadi Maksudnya Dia Berkorban Demi Cinta Dia Beranggapan Berkorban Demi Cinta Dan Sekarang Dia Tidak Mau Lagi Untuk Mengambil Keputusan Sok-soan Untuk Berkorban Demi Cinta Tapi Disini Sekarang Dia Memilih Untuk Bagaimana Caranya Menyeimbangkan Hubungan Kalian Jadi Dia Tidak 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 Menyerah Agar Kamu Tidak Terluka Kalau Memang Ini Membuatmu Sakit Yaudah Aku Mundur Padahal Sebenarnya Bukan Itu Yang Kamu Inginkan Kamu Pengen Adanya Perjuangan Dari Dia Adanya Usaha Dari Dia Karena Aku Lihat Disini Tidak Ada Usaha Dari Dia Untuk Memperbaiki Hubungan Atau Membuat Hubungan Ini Bertumbuh Nah Sekarang Aku Lihat The Hangman Ini Dia Ingin Memberikan Usaha Agar Hubungan Ini Tumbuh Seperti Itu Karena Aku Lihat Disini Dia Ini Banyak Sekali Penyesalannya Terhadap Kamu Kenapa Karena Disini Kamu Dan Dia Itu Udah Berpisah Karena Banyak Sekali Konflik Dan Perselisian Yang Kalian Alami Dan Apa Dia Merasa Bahwa Apa Kehilangan Kamu Itu Membuat Dia Benar Benar Terpuruk Benar Benar Merasa Kehilangan Secara Emosional Dan Juga Apa Dia Mendapatkan Pengabayan Juga Dari Kamu Disini Makanya Tadi Aku Bilang Disini Saling Mengabaikan Saling Tidak Ada Komunikasi Ketika Dia Berpisah Sama Kamu Ternyata Reaksi Kamu Benar Benar Yang Mengabaikan Dia Akhirnya Dia Mendapatkan Pengabayan Dari Kamu Seperti Itu Ngebuat Dia Benar Benar Yang Menyesal Atas Tindakan Dia Dan Aku Lihat Juga Disini Dia Tetap Bertahan Mencoba Untuk Tetap Bertahan Pada Perasaan Dia Terhadap Kamu Dan Pokoknya Disini Apapun Yang Masih Bisa Dia Pungut Untuk Dia Pertahankan Maka Maka Akan Dia Pertahankan Termasuk Perasaannya Ini Jika Walaupun Hubungan Ini Hancur Berkeping Keping Hubungan Ini Kayaknya Udah Nggak Bisa Diselamatkan Tapi Kalau Memang Perasaan Inilah Yang Cuman Bisa Dia Selamatkan Maka Perasaan Itu Yang Dia Jaga Untuk Tetap Pegang Teguh Untuk Dia Selamatkan Dari Hancurnya Hubungan Ini Jika Memang Cuman Ini Perasaan Dia Inilah Yang Bisa Dia Kenang Yang Bisa Dia Miliki Dari Sisa Hubungan Kalian Maka Dia Akan Pegang Itu Sampai Sekarang Dan Aku Lihat Disini Banyak Sekali Harapan Harapan Dia Yang Mudah Mudah Bisa Terwujud Dan Aku Lihat Juga Memang Dia Benar Benar Sangat Kecewa Kecewa Karena Telah Melepas Kamu Begitu Aja Dia Benar Sedih Sedih Dan Apa Aku Lihat Disini Dia Sudah Udah Tobat Udah Tobat Dari Tindakan Dia Di Masa Lalu Yang Pernah Menyakiti Kamu Atau Mungkin Dia Orangnya Toksik Atau Apa Aku Lihat Disini Dia Ingin Bertobat Dari Kesalahan Kesalahan Dia Sebelumnya Bersama Kamu Di Hubungan Kalian Sebelumnya Juga Aku Lihat Disini Apa Ya Karena Gini Dia Dulu Memang Pernah Tidak Sepenuhnya Terlibat Secara Secara Mental Dalam Hubungan Ini Jadi Bahkan Mungkin Sampai Sekarang Karena Dia Sedih Karena Dia Malu Sama Kamu Jadi Menutup Menutupi Situasi Dia Sebenarnya Sama Kamu Bahkan Menyimpan Sentimen Dia Terhadap Kamu Jadi Saat Ini Dia Sedang Mencoba Berjuang Untuk Mengatasi Emosi Dia Tentang Apa Ya Tentang Perasaan Penyesalan Dia Kekecewaan Dia Kesedihan Dia Atas Tindakan Dia Terhadap Kamu Waktu Dulu Seperti Itu Karena Disini Dia Ingin Punya Kehidupan Romansa Yang Berhasil Sama Kamu Dan Aku Lihat Disini Dia Benar Benar Stres Banget Depresi Banget Tapi Gimana Ya Kalau Five of Cups Ini Depresi Stres Gitu Ya Cuman Kayak Mana Kayak Masih Jaim Semacam Itu Jaim Tapi Sebenarnya Dia Depresi Stres Banget Untuk Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Dia Ini Tegang Sebenarnya Dia Ini Juga Takut Ada Ketakutan Yang Akan Ditinggalkan Sama Kamu Cuman Kayaknya Entah Kenapa Dia Kayak Masih Menutupi Itu Bahwa Dia Takut Kehilangan Kamu Tapi Sebenarnya Dalam hati Dia Berkecamuk Berkecamuk Gitu Dia Benar Benar Akan Kehilangan Kamu Entah Apa Kekurangan Dia Mungkin Ini Dia Sedang Sibuk Kerja Lagi Mencoba Untuk Meningkatkan Finansial Dia Atau Mungkin Orangnya Gengsian Bisa Jadi Makanya Dia Menutup Bahwa Dia Takut Kehilangan Kamu Cuman Kalau Action Segera Mungkin Keadaan Dia Secara Perekonomian Belum Stabil Jadi Aku Lihat Seperti Itu Jadi Maka Dari Itu Disini Dia Memilih Untuk Menghabiskan Waktu Berpisah Dulu Dengan Kamu Untuk Bersantai Dulu Untuk Merenung Tapi Juga Untuk Dari Perpisahan Kalian Ini Dia Ingin Mengintropeksi Diri Agar Bisa Menyalakan Kembali Romansa Dengan Kamu Karena Disini Aku Lihat Kamu Dan Dia Memang Sama Mengalami Kebutuhan Akan Ketenangan Ya Karena Kalian Benar-benar Lagi Stres Cemas Gitu Ya Dan Ketakutan Akan Sesuatu Hal Bahkan Dengan Hubungan Ini Mungkin Ada Sesuatu Hal Yang Kalian Takutkan Kalian Cemaskan Kalian Pusingin Dan Akhirnya Berdampak Pada Hubungan Ini Dan Ini Juga Bersangkut Paut Keterikatan Ternyata Ada IKA Ada Keterikatannya Dengan Ada Ikatannya Dengan Hubungan Ini Misalkan Gini Misalkan Dari Keuangan Belum Baik-baik Saja Karir Belum Stabil Kalau Mau Menjalin Hubungan Dengan Kamu Memang Butuh Finansial Yang Cukup Yang Mapan Dia Pengen Seperti Itu Mungkin Dia Seorang Pria Misalkan Dia Pengen Punya Modal Dulu Rumah Dulu Baru Nanti Bisa Bertanggung Jawab Atas Diri Kamu Kalau Misalkan Dia Perempuan Mungkin Dia Pengen Menjadi Wanita Karir Dia Tidak Mau Hanya Berpangku Tangan Menunggu Menunggu Kamu Di rumah Misalkan Dia Pengen Menjadi Wanita Karir Misalkan Atau Mungkin Dia Pengen Mengejar Cita-cita Dia Terlebih Dahulu Bisa Jadi Ini Ada Hubungannya Tentang Kecemasan Kecemasan Dia Misalnya Contohnya Misalkan Salah Satunya Tentang Keuangan Tapi Ada Hal Lainnya Mungkin Juga Faktor Keluarga Atau Ketidak Setujuan Dari Orang Tua Bisa Jadi Ada Sesuatu Hal Yang Membuat Dia Pusing Sampai Stres Sampai Ketakutan Sampai Cemas Dan Dia Tangani Terlebih Dahulu Seperti Itu Terlebih Dan Bahkan Disini Aku Lihat Memang Dia Memutuskan Komunikasi Atau Sedang Mengisolasi Diri Atau Mengasingkan Diri Dari Kamu Dia Menutup Diri Dari Kamu Untuk Tidak Terhubung Kembali Terhubung Kembali Terhubung Dulu Dengan Kamu Dia Tidak Terhubung Dengan Kamu Tapi Tenang Aja Dia Selalu Mengingat Kamu Dia Sedang Mencari Atau Membuat Rencana Bagaimana Untuk Bisa Menghadapi Stres Ini Agar Tidak Sampai Sampai Kedepannya Masih Pada Situasi Yang Sama Sesestres Ini Dalam Situasi Yang Sama Dia Tidak Mau Agar Masa Depan Kalian Juga Cerah Tidak Ada Tekanan Tentang Hal Seperti Ini Lagi Dia Sedang Mencari Cara Memang Dia Tidak Tidak Mau Melibatkan Kamu Akhirnya Disini Dia Perlu Waktu Menjauhkan Diri Dari Stres Kestresan Dia Dari Rasa Cemas Dari Rasa Kebingungan Dia Jadi Kalau Memang Kamu Masih Mengharapkan Dia Silahkan Ditunggu Kalau Kamu Tidak Mau Mengharapkan Dia Lagi Udah Cobalah Untuk Cari Yang Baru Gitu Ya Kalau Misalkan Ada Kesempatan Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Resonate Kalau Belum Resonate Ya Udah Nggak Usah Dipaksakannya Untuk Zodiac Disini Ada Cancer Scorpio Pisces Capricum Taurus Virgo Aquarius Libra Gemini Itu Aja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Zodiac Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye